Hai halo semuanya ketemu lagi di channel itu saya setir kiri cukup lumayan agak lama ya saya belum posting video lagi ya sekarang saya akan buat review mobil dari pabrikan Opel Oh ya sebelumnya karena ini bahan Ramadhan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan ya mudah-mudahan kuat terus ya sampai hari Idovitri nih Oke jadi ini saya ada mobil Opel nih dari pabrikan Jerman kita lihat ini adalah mobil Opel Grandland X ya seperti kita tahu Opel mobil itu dan Opel Foxhole ya itu bagian dari PSA Group ya Peugeot gitu jadi ini adalah mobil bagian dari PSA Group juga oleh karena itu mobil ini menggunakan platform yang sama dengan Peugeot 3008 gitu jadi ibarat ini adalah kembarannya gitu ya jadi mobil Opel Grandland yang saya lihat ini Grandland X ini dia bukan tipe yang paling tinggi ya bisa lihat nih lihat lampunya juga dia masih menggunakan lampu bolan biasa ya ada sediakan juga untuk tipe tingginya menggunakan proyektor gitu kalau tampilan depan dan ekstereo sih memang mobil ini masih mempertahankan sedikit ada garis-garis Jerman ya gitu sentuhan Jerman gitu jadi mungkin untuk ya masih mempertahankan khasnya gitu ya untuk bandnya sendiri dia menggunakan pelak 18 inci ya dengan menggunakan ini menggunakan band Michelin Prime C bagian sini kita bisa ada lampu sen di sampingnya tapi dia lampu sennya belum dilengkapi di spion ya jadi mobil Opel Grandland ini dari sisi dimensi sebenarnya nggak banyak perbedaannya dia panjangnya itu hanya beda sekitar 3 cm itu dibanding dengan kemarannya Peugeot 3008 gitu jadi ruang penumpang dalamnya juga bisa dibilang hampir sama dengan Peugeot 3008 gitu ya jadi kita lihat yuk bagian belakangnya dulu bagian belakang dia lampunya cukup modern ya dengan agak sedikit menyipit bagian tengah tuh lampunya juga untuk lapu kecilnya dia sudah menggunakan lampu LED ya cuman dan memang berapa masih menggunakan lampu bohlam seperti biasa bisa lihat nih LED nya bentuk L gitu lampu kecilnya tapi lampu mundurnya dan lampu sennya dia masih bohlam biasa gitu ini sepintas tuh kayak BMW X4 yang baru ya dalam model lampunya tapi ya agak mirip-mirip sedikit lah walaupun nggak begitu banyak gitu cukup bagus sih di bagian bawah kita bisa lihat ada knalpot tipu-tipuan nih yang dia nggak ada bolongnya sesuai dengan tren masa kini gitu beberapa sensor parkir juga kita bisa lihat ada lima sensor parkir kalau nggak salah Ayo kita sekarang lihat di bagian dalamnya aja saya tunjukin dulu kuncinya nih kuncinya seperti ini Hai di ini aku ini mirip-mirip dengan Opel insinya ya Sedan dari Opel yang pernah saya coba juga jadi ada tiga tombol di sini kunci unlock sama kunci untuk unlock bagasi belakang gitu dan spionnya juga udah auto-retract dia ini udah kilis entry ya dia bisa masuk dengan cara seperti ini kita bisa lihat tetap gitu ya kita lihat bagian interiornya bagian door trimnya terutama kita bisa lihat ya masih ini ada beberapa soft touch lah dibawah atas sorry di bagian bawahnya masih keras ya ini bagian ini kecanya sendiri dia power window-nya udah auto ya full auto dan juga joknya sendiri dia masih menggunakan kombinasi kulit dan kainnya dan dia juga joknya belum elektrik gitu ada beberapa bagian kulit seperti kita bisa lihat dan ini di atapnya dia sudah menggunakan panoramic roof gitu dan lumayan panjang nih panoramic roof-nya sampai ke penumpang bagian belakang gitu ini lumayan panjangnya Oke kita lihat dashboardnya disini instrumen cluster-nya ini klasik banget ya dibanding dengan saudara kembarannya Punci 308 ini sangat klasik dia masih menggunakan jarum lihat benar-benar klasik itu ada sedikit layar MAD juga di tengahnya disini tombol-tombol untuk lampu di tombol listrik untuk cross-control gitu dan juga disini ada untuk audio telepon dan ya seperti itulah disini ada tombol start-stop buat engine-nya bagian tengah dashboard kita juga bisa lihat ya klasik banget ya sini mirip dengan opel yang lain mau mobil opel yang lain nih layarnya juga dia cukup lumayan lengkap ya fiturnya kita bisa lihat ya mirip-mirip dengan opel insinya juga dan ini jauh berbeda ini kalau di compare dengan pojo 3008 ini memang jauh banget gitu ya karena memang juga harganya juga ini lebih murah dibandingkan dengan pojo 3008 kita bisa lihat ada GPS juga ada radio ada ya standar lah mobil-mobil jaman sekarang gitu sini ada tombol AC disini juga tombol-tombol untuk mengontrol menu di layar monitornya gitu ada untuk tombol fitur dari mobil untuk aplikasi dan juga konek ke smartphone gitu sini ada telepon tentu saja dan GPS dan juga audio bagian bawah kita lihat tombol AC nya lumayan simpel dan ini sudah digital ya ini ada bagian glossy juga gitu di sini kita bisa lihat ada tombol-tombol untuk stability control ada untuk ban tekanan ban garis marka jalan ini untuk sensor parkir untuk on off nya disini ada indikator untuk transmisi biasa otomatis di sini ada elektrik di sini ada colokan 12 volt sama colokan USB juga tuh di sini ada penyimpanan botol di sini juga ada untuk penyimpan barang-barang lumayan kecil sih nggak terlalu besar gitu bagian door trim sebelah kanan juga sama dia nggak terlalu besar untuk simpan botol ini juga ada bagian atas ini kita lihat tombol-tombol untuk lampu kabin dan juga ini tengahnya adalah tombol untuk panoramic roof nya ya Nyalakan dulu mesinnya untuk bisa membuka tombol panoramic roof ini kita pencet seperti ini tutup ya seperti itu ini kayak bahan-bahan kain gitu ya jadi cahaya masih tembus gitu dari atas menarik sih sini ada indikator lampu-lampu seatbelt untuk airbag juga gitu sini spionnya sudah dilengkapi otomatis ya kalau malam hari itu biar nggak silau sini ada vanity mirrornya nih dilengkapi dengan lampu juga tapi lampunya belum warna putih itu masih biasa sebelah kanan juga sama vanity mirrornya dilengkapi dengan lampu gitu jadi itu bagian interior memang klasik banget sih ini secara umum dari dashboard desain dashboard klasik banget dibandingkan dengan kemarannya Peugeot 3008 gitu sekarang kita lihat bagian mesin aja ya mesin yang digunakan mobil ini menggunakan mesin diesel ya turbodiesel 1500 cc dengan tenaga seratus tiga pudaya kuda dan torsinya 300 Newton meter ini lumayan bertenaga dan lumayan irit juga mesin ini enggak asing lagi karena ini mesin yang juga digunakan oleh mobil-mobil di PSA Group ke Peugeot gitu ya masuk ya 308 juga ada variasi besin-besinnya menggunakan mesin yang sama gitu jadi enggak ya enggak terlalu baru lah jadi itu dia mesinnya jadi kita bisa lihat tuh drd-lightnya dibentuk L juga sama dengan lampu led di bagian belakang juga bentuknya L seperti itu oke sekarang kita lihat bagian bagasinya ya untuk pintu bagasinya dia sudah dilengkapi dengan elektrik ya tombol elektrik oke kita bisa lihat sini ada tuas untuk melipat jok disini disini di lampu juga ada colokan dan charger 12 volt juga disini juga ada tempat untuk membuka nih untuk barang-barang panjang kayak ski dan semacamnya gitu di sini bagian bawahnya kita bisa lihat nah juga ban serap juga dia cuman dari kaleng bannya dengan menggunakan ban Uniroyal di bagian tengahnya ada kit untuk ganti ban yang kayak dongkrak dan kunci-kunci gitu seperti itu ya kapasitas bagasi dari mobil ini memang lebih besar sedikit ya terutama untuk dilipat ketika lipat joknya dilipat dia lebih besar dibanding Peugeot 3008 gitu bedanya sekitar 90 literan karena memang dari sisi panjangnya aja mobil ini lebih panjang sedikit 3 cm dibanding dengan Peugeot 3008 gitu jadi itu bagian bagasinya ya secara umum mobil ini memang seimpresi berkendaranya juga mirip banget dengan Peugeot 3008 gitu makanya saya nggak membuat video untuk test drive nya jadi saya hanya membuat dari review singkatnya aja kurang lebih karena memang impresi berkendaranya hampir sama dengan Peugeot 3008 gitu so jadi temen-temen itu aja video review singkat dari Opel Grandland X ini kembarannya Peugeot 3008 kembaran tapi nggak sama gitu mudah-mudahan bermanfaat videonya dan sampai jumpa di video berikutnya ciao berikutnya gua 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 gua